Intro Wuih 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 Balik lagi sama aku dan Gilang Kalian yang di rumah udah siap untuk makan barang kita belum guys? Karena makanan kali ini gak kalah endul dan mengancam Penasaran seendul dan seberapa mengancam sih guys? Langsung aja guys kita liat yuk guys Ini dia manggut manyung yang rasanya bikin lagi guys Pertama-tama tumis dulu bawang bombay Lem putih sampai harum Kemudian kita masukkan udang rebon Daun salam, daun jeruk Aduk-aduk sampai merata Lalu tambahkan air sesukupnya guys Cabai rawit, cabai merah Masukkan daging ikan manyungnya yang sudah diasapin sebelumnya Bumbu penyedap, gula pasir, gula merah Aduk-aduk lagi sampai merata Dan kita tunggu sampai mendidih guys Setelah udah mendidih kita tambahkan lagi daun kemangi Dan siap kita plating Ada lagi nih rica entog Yang pedesnya sulit banget dilupakan Pertama-tama kita temis dulu nih Bumbu yang sudah diracik sampai harum Kemudian kita landingkan daging entog yang sudah dicuci dan dibersihkan sebelumnya Air secukupnya Bumbu penyedap, gula pasir, cabai merah Aduk-aduk sampai merata Dan kita tutup kayak begini nih Dan kita tunggu ya kurang lebih selama 2 jam Setelah udah 2 jam kita buka tutupnya dan taburkan daun kemangi Ui, 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 kita setiap plating nih guys Heeey guys Apa kabar sadayanya ku maada namang main lo pacita ko ya Guys, sekarang kita masih dimana Gils Kita masih ada di soto kebo Sugar Sugar banget guys Nah, jadi guys Itu dia ada Ada sotong belakutok Belakutok gitu guys Ini sih jujur Ui, 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 ui Guys Nih guys Gagingnya super tebel banget guys Dan aku ini udah gak penasaran banget sama rasanya gitu ya Oh iya Lihat ini gampang banget gitu Sobeknya gak kayak alat gitu guys Gak alat banget sekali Dan ini kreatifnya fresh banget yuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Makan guys Guys, bilang Pertama aku tersentuh dengan bumbu Ulu kuteknya Dia tuh gak neko-neko Gak aneh-aneh Cuman untuk kalian makanku ini pas banget Rasa itu kayak super konseswi banget Nyaman Aku tuh takut awalnya kayak terlalu asin Bener Tapi gak sama sekali Ini rasanya pas banget Dan aku sangat bangga sekali Karena ini cuminya fresh Ini empuk pisan Begitu landing di mulu sih guys Kak Bayang Bustiii Mereka beresarrr Menang kebina-bina guys Wah gokil banget ya The best banget deh pokoknya Pas kita satuin dengan nasi Ini sotong bukan sembarang sotong loh Gila? Bener Karena itu dagingnya tuh empuk banget Tebel gitu Dan aku suka banget Itu fresh banget loh Bener banget Jujur guys Kita semakin nyaman untuk nyuap Ini aku mau pakein Nasi lagi Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah entok Rica-rica Bumbunya liat dong guys Ini restoran sih juara banget ya Dan ditambah lagi ada bumbunya lagi kak Iya bener Seborin gil Uuuuy Nah tuh Guys definisi membuncah Tunggu lihat guys Cak 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 loh ini Nice Aromanya dong gilis Bumbunya juara Bumbunya juara Parah banget ya Nah kita udak-udak dulu nih bumbunya guys Aku mau gregot aja deh Gregot ya Yes gregot Guys bismillahirrahmanirrahim Enggak, 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 enggak. Tuh, pedasnya bener-bener ancaman banget loh, guys. Oh my god, guys, lembut banget daging nyentoknya. Oh. Oh, 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 oh. Sejujurnya aku terbuai sih, guys. Terbuai? Terbuai dengan kenikmatan. Bumbu itu yang gurih banget. Ada pedasnya dikit. Ternyata sih daging entoge ini, guys, yang hampir minum kayak daging ayam gitu ya, guys. Tekstur dagingnya hampir mirip menurut aku kayak daging bebek, cuma lebih kenyal. Iya, ngasih? Kacau! Ini sih definisi ambiar. Ambiar, definisi. Kita uak-uak dulu, guys, bumbu sama nasinya. Karena dia punya tipikal bumbu yang kalau di uak-up pakai nasi kayak bawang goreng, guys. Jelek gurvisan, gimana, my love, mau nggak bohong, aku mah bener anda. Bener banget, kayak makan sama bumbu sama nasinya itu udah enak, gitu, guys. Parah, kan, kak? Apalagi ya, makannya tuh diwak-wak kayak gini. Kenikmatan yang super hakiki banget. Nah, sekarang Gils, kita akan nyobain ini adalah mangut manyung. Mangut manyung, guys. Mangut ikan manyung. Ini rasanya pasti endo-surendo tak endo-kendul nguna. Yummy! Wow! Dan aku suka banget ini nggak terlalu kayak kesantenan, guys. Oke. Kadang-kadang manyung tuh identif dengan yang pedes-pedes dan gurih. Lagi-lagi aku melihat kekayaan rempahnya dalam kuah ini, guys. Ada cabai. Tapi aku mah udah nggak underestimate lah bikinnya mah dari makanan menu pertama, kak. Enak banget semuanya. Nah, aku coba ini ikan mangutnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dilendingkan ke mulut, oh my guys, rasanya itu bener-bener sempurna banget. Tekstur daging ikan manyungnya juga lembut banget, guys. Wow. Wow. Udah, ini approve. Dari menu pertama, guys, nggak ada makanan yang fail sama sekali. Aroma asapnya juga ya masih dapet banget. Dan dia tuh pinter banget bikin kuahnya, guys. Dia tuh dibikin kuahnya tuh light banget. Nggak terlalu kayak kesantenan. Jadi begitu kita suruh put kuahnya, guys, itu kayak rasa-rasanya tuh kayak... Semua rasa tuh muncul dalam lidah kayak pedesnya. Jadi kayak nggak too much ya. Yes. Nah, kak. Gilang! Lagi-lagi disini cabenya berpendidikan ya. Cabai-cabai yang mengenyam sekolah gitu, guys, ya. Sopan gitu, ya kan. Begitu suruh put kuahnya, oh enak banget, endol. Endol. Even ke ikan-ikannya pun dia memilih ikan yang sangat segar sekali. Yes. Udah ada aroma-aroma aneh. Dan ikannya sekel gitu ya. Kayak dagingnya banyak banget. I wanna eat. Yes. I wanna enjoy the moment. Oke. Belum makan lagi, main lo. Menang-menangin. Guys, kita punya bikin lapar bantu laris lho. Bakal nge-review makan-makan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan, langsung follow dan DM ke Instagram at mikilapartransTV. Ini adalah salah satu bebek termontok yang pernah aku makan. Guys, ini bukan waksu. Kamu lihat, dagingnya tebel banget. Lihat, tuh. Oh, lihat. Dia benar-benar kayak spesie dan ada kayak daun ketumbarnya gitu, guys, tuh.